Kali ini kita akan belajar tentang komentar pada HTML. Komentar, nulisnya seperti biasa komentar. Komentar ini gunanya untuk developernya atau pembuat kodenya sendiri, yaitu kita sendiri. Kita menggunakan komentar di banyak bahasa program. Begitu juga pada HTML kita menggunakan komentar untuk ngasih informasi ke diri kita sendiri. Contohnya, misalnya website-nya sudah lama banget dan kita takut lupa kode-kode ini gunanya untuk apa saja, di situ kita ngasih komentar-komentar di bagian kodenya. Kita nggak perlu ngasih komentar di setiap baris, tapi cukup di bagian yang kita anggap penting saja, atau yang ada kemungkinan untuk bikin bingung di masa depan. Salah satu guna lainnya ketika kita melanjutkan kode dari orang lain, misalnya kita bekerja dalam tim, setiap tim punya pemikiran yang beda-beda, di situ kita perlu komentar untuk ngasih tahu bagian-bagian tertentu. Langsung aja cara penulisan komentar di HTML cukup unik, yaitu tanda kurung, lalu tanda seru, dan 4 baris, dan ditutup dengan garis penutup seperti ini. Komentarnya sendiri atau tulisannya kita tulis di antara 2 baris masing-masing. Jadi 2 baris untuk awal, 2 baris untuk akhir. Contohnya, saya akan menuliskan komentarnya di bagian ini adalah bagian awal, isinya tag heading. Untuk bagian kedua, saya akan copy-paste konten dari website-nya. Dan bagian akhir, ini isinya adalah tentang formatting dan iframe. Jadi, mewakili bagian-bagian masing-masing. Teman-teman juga kalau mau lebih spesifik, misalnya mau taruh di bagian ini, tapi sekali lagi sangat jarang digunakan. Nanti kita nggak akan lihat perbedaan sama sekali pada browsernya, karena komentar ini bukan untuk user, bukan untuk yang buka websitenya, tapi untuk kita sendiri, untuk kita baca. Yang umum digunakan juga, orang menggunakan komentar di bagian awalnya untuk ngasih tahu siapa pembuatnya, tanggal berapa dibuatnya, siapa yang udah edit, dan seterusnya. Jadi, itu dia sekilas tentang komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.